Halo, selamat datang di channel Mamut di New York, nama saya Mega, dan hari ini kita gak masak-masak dulu, saya mau cerita ke kamu, kalau misalnya di New York itu ada wahana yang inder banget, yang wajib banget kamu kunjungin kalau kamu kesini, kalau kamu cari di Google gitu ya, kalau New York itu harus kemana, pasti listnya sama semua, Grand Central, Times Square, Rockefeller Center, Central Park, dan kawan-kawannya, tapi ini saya mau kasih tau ke kamu, wahana yang cantik banget, yang wajib banget kamu kunjungin, namanya Seaglass Carousel, iya, ini adalah Carousel, jadi mungkin kalau buat cowok-cowok, mungkin kurang menarik, tapi buat cewek-cewek ini cantik banget, karena memang Carousel ini disponsorin sama Tiffany & Co., jadi memang secantik perhiasan Tiffany & Co., kompunikasinya ada di Battery Park, nah Battery Park ini taman yang memang bagus banget juga di pinggiran, kan deket labuhan, kalau misalnya kamu mau ke Liberty Island, jadi kalau misalnya kamu mau nengokin patung Liberty ketika kamu disini, kamu harus nampir ke Seaglass Carousel, untuk naik ke Hana ini, kamu bisa bayar 5 dollar, dan kalau bisa nikmatin lagu-lagu klasik di Carousel, atau komedi puter yang memang unik banget, kalau kamu nemuin yang lebih unik dan lebih cantik dari ini, tolong di komen, biar saya tau, dimana sih ada yang memang lebih, apa ya, indah dari Carousel si Seaglass Carousel. Kalau gitu, selanjutnya saya mau tunjukin ke kamu, gimana sih indahnya Seaglass Carousel, sponsored by Tiffany & Co. Ini dia Sisi Glass Carousel, jadi Carousel yang unik banget, karena mereka temanya itu ikan, ikan yang memang cantik-cantik banget, warnanya berubah-ubah dari yang pastel banget, sampai yang kencang banget kayak stabil loh. Biasanya untuk musim dingin kayak Desember gitu, dia tutup, tapi bulan-bulan lainnya dia akan terus buka, 5 dollar sekali masuk dan abangnya nggak nungguin harus penuh dulu, jadi isinya kalau cuma 3 atau 2 orang mereka akan jalan aja. Lagunya lagu-lagu klasik, enak banget, agak lama juga, ini anak-anak seneng banget karena warnanya, warnanya tuh cantik banget. Kalau malem dia tuh kayak perhiasan di ujung taman gitu, karena mereka doang yang gemerlapan. Lokasinya di Battery Park, kamu juga kalau misalnya mau bikin acara ulang tahun anak, kamu bisa juga nyewa ini gitu, pokoknya jadi satu paket sama acara ulang tahun di Battery Park. Di New York banyak banget carousel, ada yang temanya jangkrik atau bugs, itu kayak ragunannya di Taman Satwa. Di Bryan Park ada carousel yang klasik banget, kecil, dia cantik banget juga. Ada juga di Dambo, dia carousel klasik, agak gede, tapi backgroundnya jadinya jembatan Brooklyn. Tapi dari semua carousel, saya termasuk yang suka hunting carousel, ini carousel paling cantik menurut saya pribadi. Menurut kamu gimana? Oh, ah, ah. Oh, ah, ah. Oh, ah. Oh, ah! Oh, ah, ah. Oh, ah, bah, bah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!